Intro Selama menjalankan program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL, Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Kota Batam, Kepulauan Riau, telah mencapai lebih dari 50% target pengukuran di tahun 2018. Untuk tahun ini, target pengukuran untuk pengurusan sertifikat gratis melalui program PTSL adalah sebanyak 50.000 bidang tanah. Sedangkan untuk menerbitkan sertifikat ditargetkan sebanyak 40.000 bidang tanah. Target ini naik 100% dari target 2017, yaitu sebanyak 20.000 bidang tanah. Namun hingga hari ini, Rabu pada 25 Juli 2018, Kantor Pertanahan atau Kantah Batam telah melakukan pengukuran lebih dari 30.000 bidang tanah, 36.000 pemberkasan, dan menerbitkan sebanyak 16.073 sertifikat. Kepala ATR BPN Kantor Pertanahan Batam, Askani, mengatakan, animo masyarakat Batam terhadap program PTSL ini cukup tinggi, sebab saat ini pemerintah telah banyak memberikan kemudahan terhadap persyaratan yang harus dipenuhi. Pada program PTSL ini, biaya pengurusan tidak dikenakan, kecuali bagi bidang yang nilai jualnya di atas 60 juta rupiah, maka akan dikenakan biaya BPHTB dan juga bidang tanah yang masih terhutang uang wajib tahunan atau UWT ke BP Batamnya. WTO-nya terhutang, jadi pemerintah memberikan kemudahan, baik pemerintah kota maupun BP, bahwa itu tidak perlu dibayar sekarang. Kalau memang warganya belum mempunyai kemampuan untuk membayar, nanti di sertifikatnya itu dicap, BPHTB-nya terhutang, WTO-nya terhutang. Sertifikat tetap dapat diambil dan tetap ditabikkan oleh BPN. Lalu kendala yang ada, ada bagian-bagian rumah masyarakat itu masuk di dalam kawasan hutan, tapi tetap didata. Terus hambatan lainnya, kadang-kadang objek yang dibangun oleh masyarakat tersebut adalah belum keluar hak pengelolaan. Nah BP juga menginisiatif, tidak masalah. Yang penting dibayar pengukurannya, nanti BP akan mengurus HPL-nya, dan PTS-nya tetap bisa dilaksanakan persertifikatannya. Pada Oktober 2018 ini, diperkirakan target penerbitan 40.000 sertifikat untuk kota Batam akan terpenuhi. Kantor pertanahan Batam akan terus melakukan pendataan atas bidang-bidang tanah yang ditempat di oleh warga Batam. Semua kendala yang terjadi akan terselesaikan melalui kemudahan yang diberikan pemerintah melalui koordinasi antara instansi terkait. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemko Batam dan BP Batam sangat menentukan lancarnya program PTSL ini. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.